Dan pemirsa bagaimana situasi terkini di Denpasar Bali kita segera bergabung dengan rekan Natasya Kristi. Natasya seperti apa situasi terkini di Denpasar Bali saat ini? Rizka dan pemirsa pasca kericuan yang terjadi di lapas kerobokan kemarin, masing-masing pimpinan ormas yang bertikai dikumpulkan di aula Mapolda Bali dalam forum Silaturahmi yang digagas oleh Kapolda Bali Irjenpol Sugeng Prianto. Untuk pimpinan kedua ormas yang bertikai ini sudah menyatakan permintaan maafnya dan juga kepada masyarakat Bali khususnya atas keresahan yang sudah ditimbulkan. Keduanya juga sudah menandatangani pernyataan perdamaian di atas materai yang dalam poin terakhirnya berbunyi apabila setelah kesepakatan dibuat terdapat salah satu atau kedua belah pihak yang melanggar maka pihak pertama dan pihak kedua yang dimaksudkan di sini adalah kedua pimpinan ormas yang hadir dan juga menandatangani pernyataan perdamaian ini siap bertanggung jawab di muka hukum. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2 jam lebih ini merupakan tindakan cepat yang dilakukan oleh Kapolda Bali setelah sebelumnya pada Kamis 17 Desember kemarin telah terjadi pertikaian antar napi di lapas kerobokan yang dimulai dari kesalahpahaman dan berujung pada peristiwa pembunuhan. Pertikaian rupanya meluas ke luar lapas bahkan hingga di jalan Toku Umar Denpasar dimana pada saat itu masa dari ormas lainnya yang sedang melintas bertemu dengan ormas lainnya di tengah jalan dan akhirnya juga berujung pada pembunuhan. Ada pun korban tewas dalam kejadian ini berjumlah 4 orang, 2 orang tewas dalam pertikaian di lapas dan 2 orang lagi di jalan Toku Umar Denpasar. Dan untuk korban yang mengalami luka berjumlah 5 orang dan saat ini sudah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Sejumlah pelaku kini telah diamankan oleh polisi dan saat ini masih dalam pemeriksaan petugas. Dan ratusan senjata tajam juga turut diamankan dari dalam lapas. Bahkan 110 napi yang berada di blok yang menjadi TKP dalam peristiwa kemarin juga sudah dipindahkan ke sejumlah rutan yang berada di Bali mulai dari kemarin malam hingga hari ini. Untuk menjaga situasi Bali tetap kondusif, polisi juga terus bersiaga dan juga melakukan patroli keamanan. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di Studio Rizka. Terima kasih Natasya Kristi melaporkan langsung dari Denpasar Bali. Selamat bertugas kembali.